Halo semuanya, video kali ini kami akan menunjukkan bagaimana caranya bongkar pasang capping station dan pompa printer RDP Mini EcoSolver. Di sini alat yang kita pakai, obeng plus, pinset, sama kunci L. Untuk kunci L yang kita pakai, yang ukuran nomor 3, yang ini. Langkah pertama, kita buka bau bodinya dulu. Baud bagian belakangnya juga dibuka. Jadi totalnya ada 4 baud yang perlu dibuka. Setelah baud bodi dibuka, sekarang buka skrup tombolnya. Setelah skrupnya dibuka, sekarang kita buka tombolnya. Lalu lepas kabel fleksiblenya. Kita lepas dulu selangnya. Jangan lupa ditutup. Seperti ini. Masukkan selang pembuangannya. Kita buka bodi printernya, sambil selangnya dimasukkan. Kita buka bautnya di bagian ini. Kita buka besas. Aku, 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 aku. Aku kasik pula ahimini. selamat menikmati setelah lepas pautnya kita buka nah ini karena posisi prim head masih terkunci kita putar dulu bagian pompanya diputar searah tanda panah diputar sampai prim headnya bisa digeser seperti ini kita buka baut pompa printernya di bagian sini satu satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah bautnya dilepas semua terus cabut soketnya terus pompanya ditarik ke depan sekarang cara melepas capping stationnya pertama kita lepas dulu pairnya seperti ini seperti ini nah untuk capping stationnya di bagian sebelah sini kunciannya kita dorong ke bawah dulu kemudian geser ke kiri seperti ini terus diangkat ini sudah lepas nanti tinggal melepas selangnya aja nah untuk selangnya kita di sebelah sini kita cabut lalu di bagian bawah cappingnya ada lagi selang yang besar kita cabut juga seperti ini sekarang untuk cara pasangnya selang yang kecil kita masukkan dulu di lubang yang ini lalu selang yang besar ini dipasang di bagian tengah capping stationnya seperti ini nah kalau sudah terpasang semua tinggal kuncian yang depan ini kita masukkan dulu jangan lupa pairnya di posisi tengah jadi masuk dulu depan lalu yang belakang seperti ini di posisi kiri dulu di dorong lalu kembali ke kanan sudah terpasang tinggal kita pasang pair yang kecil tadi kita pasang pairnya dikaitkan seperti ini setelah cappingnya terpasang sekarang pasang selang yang kecil di posisi sebelah sini nah kalau sudah terpasang semua kita pasang di printernya untuk pemasangan pompa biar pompanya tidak bergerak pasang dulu dudukannya lalu pasang soketnya lalu pasang soketnya diperhatikan disamakan disamakan dengan yang ini misalkan ada garis seperti ini itu disamakan dengan yang ini posisinya nah seperti ini baru lanjut ke pemasangan baut-baautnya selamat menikmati 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 setelah terpasang semua sekarang kita pasang bodinya ya setelah terpasang semua kita taruh diatas diatasnya dulu seperti ini lalu masukkan selang infusnya setelah selang infus masuk sekarang pasang selang pembuangannya setelah selang infusnya sudah masuk di posisinya sama selang pembuangannya sekarang bodinya diturunkan kita pasang kabel powerprinternya perlu diperhatikan di bagian tembaganya ini posisi pemasangannya lurus dengan tembaga di bagian PCB nya seperti ini kemudian kita tempel lagi Milton Milton Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa di video kami selanjutnya